Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, tiba-tiba langit terbelah, dan turunlah Malaikat. Malaikat itu memiliki 600 sayap, sama dengan Malaikat Jibril. Namun, satu sayap milik Malaikat itu, setara dengan 600 sayap milik Malaikat Jibril yang disatukan. Sejak turunnya Malaikat tersebut ke bumi, Rasulullah melihat Jibril tampak gelisah, dan menjaga ucapannya. Malaikat yang turun tersebut, rupanya turun untuk menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Setelah pesan disampaikan, Malaikat itu pun kemudian pergi. Rasulullah kemudian bertanya, atas reaksi Jibril yang terlihat gelisah dan takut. Jibril menjawab, demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi, kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat. Rasulullah bertanya, siapa Malaikat tadi? Jibril menjawab, dialah Isrofil, sang peniup sangka kalah. Turunnya Malaikat Isrofil ke bumi, membuat Malaikat Jibril mengira, telah datang waktunya hari kiamat, dan telah tiba waktunya Malaikat Isrofil untuk meniupkan terompet sangka kalah.